Intro Salam sejahtera murid-murid Hai, apa kabar? Cikgu berharap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja Kembali lagi bersama dengan Cikgu Jenny Untuk subjek pendidikan seni visual pada hari ini Baiklah, tajuk pembelajaran kita pada hari ini Ialah Rumah Idamanku Aktiviti ini dibawah bidang menggambar Kegiatan catan Bahan dan alat Warna air Baiklah, murid-murid Sekarang mari kita baca KSB dan SB bersama-sama KSB kita pada hari ini ialah Menghasilkan karya catan Rumah Idamanku Manakala SB pula adalah yang pertama Melengkapkan Lakaran Rumah Dan yang kedua Menggunakan warna air untuk mewarnai rumah Idamanku dengan teknik catan Baiklah, murid-murid sila keluarkan buku aktiviti seni visual anda Kemudian sila buka muka surat yang pertama Sila lihat panduan aktiviti yang pertama Murid-murid dapat lihat disini Unsur seni yang terlibat dalam aktiviti ini ialah bentuk, rupa, dan warna Manakala prinsip rekaan pula ialah imbangan Dan media yang akan kita gunakan pada hari ini ialah media basah Karena kita akan menggunakan warna air Dan jangan lupa untuk sediakan berus warna, pellet, dan cawan bancuhan sebelum kita memulai aktiviti kita pada hari ini Baiklah murid-murid, sekarang mari kita buka muka surat 13 Untuk bahagian ini, murid-murid diminta untuk menulis nama dan kelas Sekarang mari kita masuk kepada langkah-langkah untuk menghasilkan catan rumah Idamanku Langkah 1. Lengkapkan Lakaran Rumah Murid-murid hendaklah menyambungkan garisan putus-putus pada muka surat 13 ini Lengkapkan Lakaran Rumah ini dengan kemas menggunakan pensel dan pembaris Langkah 2. Warnai objek bahagian latar dengan warna cerah Seperti yang murid-murid dapat lihat dalam gambar ini Mulakan dengan mewarnai bahagian belakang rumah Idamanku Bahagian anak panah yang ditunjukkan merupakan bahagian latar Warna I-nya dengan warna cerah Warna I-nya dengan warna cerah bermaksud gunakan warna-warna yang terang dan lembut Seperti warna kuning atau warna biru muda Dan langkah yang terakhir yaitu langkah ketiga Warnai keseluruhan mengikut warna yang sesuai Murid-murid cuba lihat dalam gambar ini Warnai pokok dengan warna pokok yang betul Sama juga halnya dengan warna rumah Pastikan warna-warna yang digunakan adalah sesuai Mengikut warna objek sebenar Jika murid-murid masih tidak pasti apakah warna yang sebenar Sila rujuk buku aktiviti seni visual muka surat yang pertama ini Sila pastikan hasil karya Anda kemas dan kering sebelum mengambil gambar Inilah hasil karya rumah idamanku menggunakan teknik catan Baiklah murid-murid itu dia aktiviti kita pada hari ini Baiklah ceku percaya melalui video ini Murid-murid akan dapat menyiapkan aktiviti ini dengan baik Dan seterusnya menghasilkan karya yang menarik Setelah selesai Jangan lupa untuk menghantar hasil karya murid-murid Kepada ceku melalui aplikasi Google Classroom Baiklah sekian saja pembelajaran kita pada kali ini Kita jumpa pada minggu hadapan Bye